Halo semuanya, selamat datang di Portigus Live Corner bersama saya Denny Ramadhani dan kita sambut Ray Vera Laksmana. Terima kasih telah menonton! 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 ya Ronald tuh udah abis lah ya saya nge backing Eric Ten Hag jadi saya apapun yang dilakukan Eric Ten Hag saya percayalah proses oke jadi udah amat bodo amat mau main di Liga Indonesia, Arab ya udah abis dia Sultan Abu Dhabi udah tiga tapi dia ngebunuh karirnya sendiri lewat interview itu sih ketertarikan lu terdalam cepat bola dan musik lu yang seperti ini kan lu yang bener-bener ya bisa dibilang kontras lagi apakah pernah ga ada pendengar yang wah ternyata di sosial video kayak gini ternyata lagunya kayak gini pernah ngaruhin aja karena saya tiap manggung kan bawa flag MU ya ada aja yang komen di Youtube wah musiknya bagus tapi sayang fans MU lah itu buat seru-seruan aja lah gitu pokoknya saya gimana pun ya saya suka musik sama bola gimana pun ya saya ga dibuat-buat emang suka dua unsur itu musik bola ya saya bawa lah kemana-mana gitu nah ini hal yang menarik juga sih sebenernya kayak Ray berarti bisa menempatkan dua dunia berbeda dan dijalankannya bareng-bareng gitu ya gimana bisa gitu bisa karyanya tuh ga ada nyerempet-nyerempetnya sekali sama bola sedangkan lu terperkena sama dunia culture sekap bola gitu culture ini kan sebenernya udah ada ya di Inggris di UK sendiri misalnya Oasis dan Manchester City Stone Roses dan Manchester United walaupun ga ada lagu tema tentang City atau United ya mereka kan kental sporter bola kebetulan ya emang di Bandung tuh saya gede dan lahir di Bandung ya emang Persib MU mah ya itu mah itu luar lah karena ya gedenya di lingkungan itu sih Bandung musik dan bolanya kenceng banget kental banget gitu karena ya mungkin gara-gara emang saya orang Bandung kali ya jadi bisa sih masukin itu tanpa harus ada karya yang harus suarain tentang bola mungkin akan ada kedepannya karya dari saya ingin banget bikin lagu tentang bola klub apapun itu mungkin ya untuk orang Bandung mah bola sama musik tuh udah jadi culture lah menurut saya ya gitu sih paling ada satu lagi sih culture sama fashion nah kalo dari fashionnya sendiri ini banyak terpengaruh dari hobi di sepak bola itu atau emang beda lagi juga nih sebelum terjadinya tren blokor sebenernya saya udah dari dulu emang hobi ngoleksi jersey di video klub saya yang stuck juga saya udah pake jersey 2020 sebelum emang menjamur sekarang ya saya syukur lah sekarang ekosistem tukang jersey itu makin naik karena makin banyak peminatnya ya mungkin saya suka terapin itu saya kadang suka pake jersey kemana-mana walaupun saya sempet waktu dulu pacaran mantan saya waktu itu kayak ngapain sih pake jersey saya keluar pake jersey jersey balap katanya ya emang hobi aja pake jersey bola gitu kayak enak lah kayak saya suka memakai apa yang saya suka gitu entah dari brand yang saya suka saya pake jersey yang saya suka atau baju band yang saya suka saya selalu pake lah buat yang baru mendengar atau mungkin yang pengen tau lebih dalam tentang Ray harus siap menerima persona yang dipanggung seperti ini di sosial media seperti ini apalagi sekarang di sosial media udah centang biru ya baru satu baru satu centang biru ya orang-orang yang di belakang lain bisa di perkenalin gak ini kira-kira The Char ya ini ada Tian ada Tian dia dari Filipina eh Vietnam ada Indy dari Purwakarta ada Jauhza dari Korea Selatan dan ini ada teman baru kita ya teman bermain baru drummer bernama Aikin dari Selandia baru dan dengan canda Tawas ini keterlibatan di Ray Fiera Lasik ini ini gimana nih apakah mereka cuma sebagai seorang session player ataukah ada keterlibatan lain dalam karya-karya oh dalam karya dari awal saya berkarya jelas ada keterkaitannya karena saya dari awal bikin musik bertiga sama Indy sama Jauhza terus Tian masuk dan sekarang Aikin bergabung gitu Insya Allah mulai sekarang sih selalu kayak ngasih eh ada ide gak nih tetep ya emang dasarnya dari saya atau misalnya Indy ada ide Jauhza ada ide selalu kayak open lah kita karena pada dasarnya manusia kan maklum sosial ya gak bisa lah kerja sendiri saya pun walaupun emang dasarnya dari saya tetep saya kirim ke mereka untuk libatin bareng-bareng kalau misalnya di studio untuk aransemen live eh ada masukan gak ada masukan gak jadi saya saling ini lah udah kayak keluarga sih terima kasih 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 terima kasih